hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kali ini kita akan belajar pola pusana khususnya on the plus dengan teknik yang sangat mudah kalau diajarkan di kelas kita biasanya akan membuat pola dengan model pola depan sendiri pola belakang sendiri pola kanan sendiri nanti kita coba membuat pelet dengan kita kemas dengan yang paling gampang ini sudah ada contoh pola yang saya buat ukuran sudah saya tampilkan di sini Oke kita mulai langkah pertama dalam proses pembuatan pola adalah kita menentukan panjang panjang putusnya 67 untuk membuat pola sebaiknya kita harus menentukan posisi batang terdiri dari atas atasnya adalah bagian sini yang lain bagian bawah kita tentukan hari yang atas mulai dari rendah kemudian kita turunkan rendah bumbu belakang itu sama dengan dari ujung bau kita tarik dari seluruh sampai ke kerong lengan itu namanya rendah bumbu bisa diperoleh dengan cara membagi sepertiga kerong lengan ditambah bumbu bisa kita ambil ukuran standar yang adalah 18 cm selanjutnya kita tunjukkan posisi panjang muka disini saya tunjukkan panjang muka dari saya ambil dari posisi ujung bau atas dalam ukuran ketemunya adalah 40 cm dari pinggang kita turunkan lagi itu adalah posisi panjang muka kalau sudah ketemu kita bisa garis membuatnya karena nanti flus supaya nanti tidak bagian depan itu tarik naik karena dada maka nanti pada bagian bawah kita turunkan dosen ini nanti setelah ini kita sudah menunjukkan posisi badan panjang bahu badan pinggang panggul dan ini adalah posisi panjang flus kita mulai dari atas kita ukur untuk korong leher yang samping itu diperoleh dari super 6 lingkar leher plus 1 kalau disini sudah 6 diperti 6 adalah 6 kalau 1 sama dengan 7 kemudian kita ukur saya disini kita menggunakan lebar bulung 2 tapi saya menggunakan lebar bulung 1 bulung 1 itu dari ujung bau kanan sampai ujung bau kiri kalau kita bagi 2 kalau 38 berarti ketemunya 9 untuk bau saya jarang menggunakan ukuran bau dari ketemunya ujung bau bagian atas dengan ujung bau bagian bawah langsung saya tarik ini akan menjadi pola lebarnya bau lainnya kita ukur lebar badan lingkar badan di sini adalah 78 seperempat lingkar badan ditambah satu untuk pola depan karena ini pola busana wanita 78 berarti 19 setengah oke Hai kita tambahkan satu pada pinggang seperempat lingkar pinggang plus kutnat plus satu karena pola depan juga 70 17 setengah ditambah tiga 21 setengah ditambah saat 22 setengah pada panggul di sini adalah 90 seperempatnya adalah 22 setengah kita tambah satu berarti 23 setengah balik terlebih dahulu lalu sudah tepung panggul di bagian sini kita turunkan dua senti jadi enggak usah pakai garis lingkung cukup dengan garis lurus setengah balik terlebih dahulu Hai setengah balik terlebih dahulu Hai setengah balik terlebih dahulu Hai kemudian selalu masuk kembali Hai setengah balik terlebih dahulu dan sama dengan leher muka di sana seperti pada bagian leher yang sampai nanti seperekan lingkar leher persatu tapi yang ini tambah 1,6 tingkat air plus 2 sekarang untuk net sama rungusnya seperti 10 lingkar tinggal 10,7 masuk 3 kemudian tentukan tengahnya posisi kugnat dari garis badan adalah 5 cm dan panjang kugnat bawah adalah 12 cm untuk pembuatan kugnat jangan menggunakan garis lurus harus menggunakan garis panjang oke, ini sudah menjadi pola basah lurus tapi sudah menjadi kagilan lurus dan log lebarnya masih ukuran dasar tapi untuk panjangnya sudah sesuai dengan ukuran dan sudah kita buat pola kita letakkan pola satunya lagi cukup mengepnat dari pola depan sebenarnya dalam proses pembarangannya perbedaan pola yang ada di depan dan di belakang itu kita bisa analisa sebenarnya hanya perbedaannya yaitu di pola badan lebih kecil 2 cm karena rumusnya di sini adalah seperempat lingkar badan main satu yang di depan plus satu sedangkan pinggang main satu di depan plus satu sedangkan di panggul main satu di depan pesatu untuk kerung lengan kalau kita mau cek ternyata lebar kerung lengan dan belakang lebih masuk ke depan daripada yang belakang selisihnya kira-kira setengah senti dan untuk leher di sini turun delapan di sini hanya turun satu setengah di tanya kalau kita sudah membuat pola depan atau belakang untuk pola satunya kita bisa langsung lipat atau ngeblat di pola depan bagian belakang mestinya masuk 2 cm saya akan naik dalam pemekan cukup dibuat lurus tidak usah dikulurkan untuk melunat depan belakang cukup dilengkungkan 100.5 cm dan pakai sarung belakang di sini keluar 100.5 cm pas kersis ke arah dan masuk 2 cm di atas yang dibatih tinggal pola maga disini dan masuk 2 dengan untuk di bagian bawah dibuat garis lurus posisi kuknat sama kita sudah sudah punya ganteng pola belakang kita sudah di garis bagiannya terus tinggalnya taris panggungnya kira-kira di sini perbedaan lagi perbedaan lagi satu lagi untuk kuknat belakang dari garis bagian cukup turun 9 cm jadi di kuknat belakang yang depan bersama pada waktu membuat kuknat yang depan yang turun 12 cm di sini aku menggunakan garis matku aku menggunakan garis matku aku menggunakan garis matku ini kok gak sudah punya dua pola untuk membuat olamanya benar-benar lebih cepat biasanya saya menggunakan dua lembar sini saya lipat jadi satu tak ukur panjang lengan terlebih seluruh Oke kita ukur panjang lengan itu adalah 54 55 cm kita tentukan tinggi puncak dua belas kalau sudah kita ambil pada perungan ini karena masih dasar dari untuk menekan lengkap lengan atas ini kita bisa mengambil turunnya ini berapa Oke kita masukkan ke sini kita kurangi satu Hai erop ini tadi pun tegak lurusnya telah 18 maka yang disini 17 di sini nanti total kerong lengan setelah kita sambungkan ke badan lebih besar lengan hanya 2 cm kalau sudah meningkat ngambil garis yang disini ada ukuran setengah lingkar lengan bawah yaitu 22 separohnya adalah 11 cm oke boleh jangan mengulangkan garis lurus seperti ini terus dimiringkan masuk di sini sekitar satu cm sampai satu cm kita garis full hanya garis bagian sampai ke situ kita atas ini kita gunakan menggaris panggul jadi garis panggul itu tidak hanya untuk menggaris panggul saja tapi berfungsi untuk menggaris dengan cukur yang disini kita bisa meletakkan kita gunakan untuk membuat pola yang menggunakan lebih dahulu keluar di humus biasanya disini kuat satu setengah di sini masuk setengah kita potong pola lengan hai 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 oke ini pola lengan cuman pakai pola lengan ini dua-duanya adalah pola lengan belakang-belakang supaya bisa menjadi pola belakang depan kalau satu kita masukkan bisa ke hai 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 ada selisih karena yang selisih lebih kecilnya di pola depan kita akan kita katakan ini adalah supaya nanti dalam pemotongan tidak salah ini kalau dipasang di bagian belakang sini nanti dipakai tidak pernah harus dipasang di bagian belakang ini cara membuat pola yang simpel tidak perlu kita buat semuanya kalau sudah membuat pola depan pola belakang tinggal ngeblak kalau mengulang belakang yang luas yang depan tinggal ngeblak sehingga harus tahu mana selisih antara pola depan dan belakang yang menjadi patokan kita ini lebih jadi dua senti padan tinggang manggul kerong lengan belakang lebih keluar setengah senti pada kerong lengan lahir hanya turun satu setengah ke��� Orang kalau depan turun yang kelas juga teman-teman Hai semoga bermanfaat Terimaisión Assalamualaikum ... Terima kasih.